Gara-gara kesal penumpangnya berkurang, seorang sopir angkot di Garut, Jawa Barat nekat merusak rumah sopir lainnya dengan senjata tajam. Ya, di lokasi lain aksi pencurian satu karung rokok di sebuah toko grosir di Pasar Bali terekam CCTV. Video aksi Bang Jago ini terjadi di desa Negla Sari, kecamatan Cisopet, Garut, Jawa Barat. Sambil meminta direkam, pria ini memecahkan kaca jendela sebuah rumah warga dengan senjata tajam hingga hancur berantakan. Aksi ini pun menjadi tontonan warganet. Selasa siang, tersangka bernama Heldi yang merupakan sopir angkotan umum ditangkap Satres Krim Polres Garut, Jawa Barat. Ia mengaku kesal terhadap pemilik rumah yang juga sesama sopir angkotan umum. Lantaran kerap mepet jadwal antrean miliknya, alhasil penumpang angkotannya menjadi berkurang karena pindah ke mobil korban. Kini Bang Jago ini terancam hukuman di atas lima ton penjara. Aksi pencurian sekarung rokok terjadi di sebuah toko grosir di Denpasar Bali. Dua pelaku menjarah rokok berbagai merek dari etalase. Setelah selesai menguras barang incaran mereka, para pelaku langsung kabur dengan menggunakan mobil. Menurut pegawai toko, pencurian ini terjadi pada minggu dini hari dan mengakibatkan kerugian hingga 260 juta rupiah. Sebelumnya, diketahui pelaku masuk toko dengan cara merusak kunci pintu pagar dan mencokel rolling door. Berbeka rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Di tengah lalu-lalang aktivitas warga, seorang pria dengan leluasa melancarkan aksi penjuraan uang yang berada di dalam jok motor yang tengah terparkir di sebuah toko di Koja, Jakarta Utara pada Senin. Semula pria tersebut tidak berhasil membuka jok motor. Namun, tak lama kemudian, kerekannya datang dengan mengenari sepeda motor dan berpura-pura memarkirkan kedaraannya. Setelah dirasa aman, kedua pelaku ini bersama-sama mencokel jok motor dan mengambil uang yang berada di dalamnya, lalu langsung melarikan diri. Menurut keterangan saksi pada selasa sore, korban baru saja mengambil uang dari bank. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 5 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia